Terima kasih. Dan bersama-sama dengan NU adalah Muhammadiyah. Itu dua komunitas muslim-islam yang paling besar di Indonesia, pengaruhnya sangat besar. Muhammadiyah adalah gerakan yang untuk membangun kemajuan umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Dalam program-program nyata memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pada waktu masih kecil saya masih sangat banyak stereotype, artinya masih sangat terdiskriminasi. Kemudian ketika saya melihat teman-teman bisa kemana-mana gitu, buat saya juga bermimpi. Kita bareng-bareng bikin kelompok begitu biar ke apa yang kita rasakan ini tidak hanya sendiri. Secara tim kami ada 10, tapi secara anggota ada 106 dan itulah menjadi tempat kami untuk saling curhat dan mengangkat. Jadi kami komunitas defable. Kalau kami berjalan satu dua tapak langkah begitu bersama Muhammadiyah, kami bisa berjalan lebih dari itu. Pas 2010 juga kita agak kesulitan evakuasi karena mereka selama ini belum pernah mengalami yang letusan besar. Momen terbesar itu ketika sebetulnya mereka harus terpaksa harus mengungsi. Erupsi sangat besar ya, meletus ya. Saya sampai di bawah malah dimarahin. Membayangkan saya kalau tidak menyingkir dari sini dulu apakah terjadinya. Bahkan saya ikut relawan di MDMC, itu sebuah ketuan. Ketika kita memberi edukasi ke mereka, akhirnya mereka lebih waspada, lebih tahu mereka apa yang harus dilakukan ketika suatu saat ada bencana. Untuk MDMC sama dengan masyarakat setelah erupsi, itu menjalin silaturahmi maupun kayak keluarga. Setiap ada bencanaan di dunia, istimewa Muhammadiyah, MDMC sebenarnya ikut berperan serta karena ada motif sosial dan kemanusiaan itu. Lalu terlama sejak melakukan upaya-upaya yang semuanya kita arahkan kepada peningkatan kualitas hidup manusia di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pertama, kita mengetahui bahwa tanah ini adalah warisan, bukan milik saya pribadi. Sehingga kesuburan tanah ini harus dijaga sampai anak cucu kita. Program yaitu bertani dengan menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Mudah-mudahan lebih maju, tambah langgang aja ya, semangat sama orang-orang sama ibu-ibu tani yang disini. Maksudnya berkembang terus, nggak putus di jalan, ya tambah persaudaraan. Kami berusaha memberikan pengertian kepada keluarga dan suka penderitaan ODDP. Dan mengajak mereka untuk berkumpul, agar mereka itu merasa bahwa saya di dunia ini tidak sendiri. Kemudian bagi perempuan itu memang harus kita perjuangkan. Mereka perempuan kita harus menjaga atau melindungi agar tidak dilecehkan secara seksual arti hidup dari mereka sebenarnya. Naftadul Ulama sangat berkhidmat terhadap kebinekaan, kebineka tunggal ikaan Indonesia. Kita tidak bisa tetap bersama-sama, ya. Kita tidak bisa tetap bersama-sama. Jadi kita harus mencinta satu-sama, membantu satu-sama.